Seusai Rusia menggait Korea Utara, kini giliran NATO menggandeng Korea Selatan dalam perang dengan Ukraina. Pasalnya, NATO meminta agar Korea Selatan meningkatkan dukungan militer ke negara yang dipimpin Presiden Volodymyr Zelensky. NATO berharap Korea Selatan bisa mengekspor senjata ke Ukraina. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Jenderal NATO, Jan Stoltenberg. Pernyataan tersebut disampaikan saat dirinya sedang berada di Seoul dalam putaran pertama Tur Asia pada Senin 30 Januari 2023. Kujungan tersebut dianggap sebagai satu upaya NATO meningkatkan hubungan dengan sekutu. Peningkatan hubungan ini dilakukan saat konflik antara Ukraina dan Rusia semakin pecah. Dalam kujungan tersebut, Stoltenberg mendesak Korea Selatan agar berpartisipasi membantu Ukraina. Hal tersebut dikarenakan Ukraina membutuhkan lebih banyak amunisi untuk perang melawan Rusia. Dalam bujuk rayunya, Stoltenberg menyinggung soal beberapa negara yang mulanya enggan mengirim bantuan, namun pada akhirnya mereka mengekspor senjata ke Ukraina. Beberapa negara tersebut diantaranya Jerman dan Norwegia. Rayuan tersebut dilakukan Stoltenberg lantaran Korea Selatan merupakan negara pengekspor senjata global. Namun Korea Selatan memiliki undang-undang yang melarang negaranya mengekspor senjata ke wilayah yang aktif dalam konflik. Hal inilah yang membuat Korea Selatan tidak mengirim bantuan senjata ke Ukraina. Sebagai gantinya, Korea Selatan mengirim bantuan kemanusiaan untuk pasukan GIF. Sementara Korea Utara dituding diam-diam mengirim bantuan senjata untuk Rusia. Tuduhan tersebut dilayangkan oleh intelijen Amerika Serikat sembari membeberkan bukti foto-foto. Foto tersebut memperlihatkan gerbong kereta Rusia masuk ke wilayah Korea Utara yang diduga sedang mengambil roket dan rudal infanteri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!